Assalamualaikum, halo my adik klit, welcome back to my channel buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya dan buat kalian yang baru di channel ini, hello and welcome jadi channel adik klit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas dan something random lainnya yang bikin aku addicted video kali ini aku ingin nge-review tas yang aku dapet beberapa waktu lalu dari hadiah saat aku ulang tahun ini dari gosh ya tentunya buat teman-teman yang penasaran gimana reviewnya, keep on watching ya saat ini aku tuh lagi suka banget pake tas ini sampai ada momen dimana aku tuh kayak setiap kemana-mana pake tas ini selalu aku gak ganti-ganti gitu loh pakainya tas ini terus jadi memang sesuka itu padahal awal aku dapet tuh kayak aku be aja gitu loh tapi setelah kayak 2-3 kali pake aku merasa nyaman banget pake tas ini nah tas ini tuh sekilas kalo kita liat dari foto atau dari video dia tuh kayak cuman 2 warna kan tapi sebenernya dia tuh terdapat 3 warna jadi kayak color block gitu jadi bagian dia tuh kan modelnya kayak clutch ya nah dia tuh bagian bawahnya itu warnanya itu kayak milo ya kalo di keterangan tasnya sih sebenernya dia tuh warnanya top jadi warnanya tuh kayak milo-milo gitu kemudian bagian flapnya itu berwarna beige ya warnanya tuh beige kayak krem gitu kemudian untuk warna pita atau hiasan yang di sisi-sisi flapnya itu dia tuh warnanya gold sekilas tuh kayak mirip tapi sebenernya dia itu beda warna untuk handle-nya atau jinjingannya dia tuh warna sama kayak bagian bawahnya yaitu milo untuk hardware-nya sendiri dia itu berwarna gold ya atau light gold jadi gold tapi agak terang gitu bagian charmnya juga warnanya gold kemudian bagian zipper yang ada di dalamnya juga berwarna gold ya nah aku mau sedikit cerita tentang relationship aku sama strap jadi yang bikin aku suka banget sama tas ini adalah dia itu strapnya cocok banget sama tasnya dan jatuhnya itu ketika dipake di badan aku tuh kayak ini tuh bagus gitu loh di badan aku karena aku itu kan tipe yang badannya tuh kurang tinggi jadi tinggi aku tuh cuma 153 cm jadi setiap kali aku pake strap dari bawaan tas itu entah kenapa kayak selalu aja kepanjangan nah tas ini tuh somehow cocok banget dan pas banget jatuhnya di badan aku entah itu mau dipake sebagai solder bag dipake sebagai cross body atau tas lempang itu jatuhnya bagus banget untuk strapnya dia itu jenisnya itu adjustable artinya kita bisa atur panjang pendeknya dan removable jadi kita bisa pasang atau kita bisa copot sesuka kita karena dia kan ada jinjingannya ya jadi kita bisa pake sebagai top handle atau tas jinjing kalo misalkan kita gak mau pake si strapnya jadi kita bisa simpen si strapnya itu untuk materialnya dia itu terbuat dari synthetic leather ya tapi entah kenapa aku merasa synthetic leather di tas ini tuh kayak berasa beda sama tas ghost yang aku punya gitu aku merasa dia tuh lebih lembut terus kayak lebih empuk lebih puffy lebih squishy gitu terus tampilannya juga lebih shiny gitu kayak keliatannya kayak lebih mahal gitu loh ya udah gitu mungkin keliatan di kamera ini kayak keliatan sama kan si apa namanya material yang si pita sama si flap sama si badannya itu kayak sama tapi sebenernya si pita yang hiasan-hiasannya itu dia warnanya tuh lebih lebih mengkilat bukan daft ya jadi kayak lebih ada kayak glittery-glittery gitu jadi kayak lebih sparkling gitu ya tampilannya itu udah gitu dia tuh modelnya kayak ala-ala clutch gitu jadi ngebukanya tuh gampang kalian bisa tarik aja disitu ada magnetic buttonnya terus di dalamnya tuh ada dua compartment bagian depan itu dia tanpa zipper dan bagian belakang itu ada zippernya nah di compartment yang ada zippernya dia itu ada slip pocketnya ya nah bagian depannya itu si compartmentnya itu sedikit lebih kecil daripada compartment yang di bagian belakang jadi kayak lebih sempit gitu loh nah ini tampilannya seperti ini ini cantik banget aku lupa tadi belum bahas dimensinya ya jadi dia itu panjangnya 18 cm untuk tingginya adalah 16 cm dan untuk luasnya atau ketebalannya adalah 8 cm jadi dia itu termasuk tas yang kecil ya teman-teman bukan tas yang gede gitu loh karena dimensinya tuh cuma 18 cm nah tapi buat aku sih cukup karena aku memang kalau kemana-mana gak banyak bawa barang nanti kita lihat ya dia itu isinya bisa muat apa aja nah di bagian depan ada apa namanya panty laner kemudian ada permen tolak angin asal west aku selalu membawa tolak angin tuh permennya tuh kemana-mana gitu kemudian yang terakhir di bagian compartment depan adalah tisu kering kemudian di compartment yang zipper disitu aku cuma bisa muat ada ini ada liptin ada dua ya kemudian selanjutnya ada hp aku yang ukurannya itu sedeng ya dia tuh gak terlalu besar gak terlalu kecil kemudian ada airpod aku dan yang terakhir adalah dompet aku yang ukurannya kecil jadi dompet inilah yang selalu aku pakai kalau misalkan aku bawa tas yang ukurannya memang kecil gitu oke nanti di akhir video seperti biasa aku akan try on tas ini jadi biar teman-teman punya gambaran pemakaian tas ini oke sekian dulu video kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli tas kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa klik like share dan subscribe-nya ya wassalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati